Ada yang sangat berat ketika kau ingin memutuskannya Oke teman-teman, untuk pembacaan kali ini Ada yang sekiranya bersedih jika kau putuskan dia Kita akan sama-sama cek disini Untuk malam ini pembacaannya general reading seperti biasa Dan perkenalkan nama aku Mela Kalau kalian baru tahu aku, gak apa-apa Kita ikutin saja pembacaannya Disini saya lihat ada kartu Page of Wands Saya melihat seseorang ini Yang memang takut diputusin sama kamu Dia adalah orang yang sebetulnya sekarang ini Kondisinya lagi mencari sebuah jalan keluar Kenapa seperti itu? Tuh, saya melihat disini Ada perasaan murung, perasaan sedih Perasaan terhimpit dengan keadaan Mental yang kurang baik Kemudian yang aku lihat disini tuh Banyak sekali kekecewaan ya teman-teman Jadi orang yang memang takut kau putuskan Dia memang dalam kondisi dan posisi di titik yang paling rendah Udah pusing, banyak kecewa, banyak sakit secara pikiran dan badan itu udah pasti berat banget Nah disini dia butuh dirimu Karena kenapa? Kalau kita punya pasangan dikala kita lagi dalam Maka pasangan tersebut yang membuat kita Seperti orang yang apa ya Kalau aku bilang sebagai penghibur Sebagai Kalau aku bisa bilang sebagai Orang yang bisa menguatkan Orang yang bisa Sayang gitu ya Jadi kita merasa tidak sendirian Nah disini Saya melihat ada kartu Page of Calice Saya melihatnya Ada seseorang disini Yang sepertinya ya teman-teman Memang Dia rasakan dari kamu itu Kamu tuh sungguh perhatian sama dia Jadi ada orang yang memang bilang Atau dia Kamu tuh sangat perhatian Kamu tuh orang yang sangat detail Memperhatikan keadaan dia Dengan adanya hadir kamu Ya tentunya akan memberikan sebuah harapan Sebuah semangat Berat loh Untuk Melepaskan diri kamu Intinya gini Teman-teman Kalau seandainya Memang keadaannya kalian berpisah Karena memang Sudah waktunya dipanggil Ya mungkin Ya Dia mungkin disini Bisa ikhlas Tapi kalau misalnya kamu ninggalin dia Seperti itu Yang saya lihat Dia kayak Merasa Apa ya Merasa kecil Merasa sakit Terus Tidak berhenti memikirkan tentang kamu Jadi kayak ada ketidak ikhlasan Tidak ada kerelaan Dari fisiknya Tidak mau lepas dari kamu Dari pikirannya Tidak mau lepas dari kamu Jadi dia dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk Kenapa Dia tidak mau pergi dari kamu Apakah disini dia tidak bisa mendapatkan yang lain Apakah disini dia tidak bisa mendapatkan yang lain Aku akan jawab Dia sudah nyaman sama kamu sih Jadi sepertinya dia tidak mau pergi Alasan tidak mau pergi apa Karena memang ada kenyamanan Ya inner childnya itu Kau sambut Inner child kamu dengan inner child dia itu saling bersambut Makanya disini nyaman sekali Ya Kayak Merasa aku mengenal kamu itu sudah cukup komplit kok Gak perlu ada yang lain Disini Saya melihat Ketika dia bersama kamu Dia seperti gak ada beban Memang ada beban di pundaknya Tapi itu tidak dirasakan yang terlalu berat Karena kenapa Nyaman Jadi menjalani Tantangan Atau rintangan Itu ya pasti mudah Disini ada kartu queen of sword Kalau aku bilangnya secara cinta Koneksi kalian itu jelas Koneksi kalian itu jelas Kamu memperhatikan yang memang tepat pada sasaran Tepat pada porsinya Saya melihat Dunianya itu adalah kamu Ya Susah buat orang ini untuk Tidak melibatkan kamu dalam Situasi dan kondisinya Karena saya melihat ya Memang Gimana ya Kalau misalnya dia merasa jiwanya dia Dengan kamu itu sudah cocok Sudah klop Ya dengan segala kekurangan dia Disini dia juga berhak untuk mencintai kamu Dan disini saya bilang ya Walaupun memang Keliatannya dia Kayak orang yang Mungkin menurut kamu itu banyak Ngebuat kamu susah gitu Mungkin kamu juga sering curiga Sama orang ini Mungkin aku udah banyak bantu Tapi kamu gak ada effort Atau apa Dia pengen sayang sama kamu Tapi memang terbatas Kondisinya Perhatikan Sakit hati Terpuruk Sedang gak bisa ngapa-ngapain Dan disini ada Kartu The High Priestess High Priestess itu sebetulnya Dia memikirkan dengan berat Bagaimana cara dia Untuk terus Merengguh kamu Supaya kamu tuh gak pergi Kita akan lihat disini Misalnya Kamu nekat untuk pergi dari orang ini Ah aku gak peduli Kamela Aku udah cukup Aku udah gak peduli Bagaimana Dengan dia Jika kamu pergi Bagaimana Dengan dia Kita akan lihat disini Jika kamu pergi darinya Apa yang ia rasakan Apa yang benar-benar ia rasakan Saya ngeliat Ada kartu Bear Dan ada kartu Rider Ya Aku bilang sih Orang ini Akan sangat emosi Akan sangat marah Kenapa Dan Dia menunjukkan Kayak Mungkin bisa aja Histeris Kalau dia Kamu putusin dia Ya Dia gak segan-segan Untuk datangin kamu Dan mempertanyakan Kenapa kamu putusin aku Dia akan ada emosi Nah disaat Dia mencoba Untuk ketemu sama kamu Yang pasti Dia akan meyakini Supaya kamu gak putus dari dia Tetap merayu Supaya kamu disini Ya Masih Kira lah sama dia Masih mau Sama dia Disini saya melihatnya Dia akan melakukan Sebuah pendekatan Sama kamu Dimana pendekatan tersebut Ya Memang secara halus Secara dewasa Memberikan penjelasan Dan pengertian Kenapa Dia gak mau pergi Dari kamu Ya Kenapa dia cinta Banget sama kamu Dia akan bilang Sama kamu Bahwa kamu itu Adalah rumahnya Kamu adalah Orang yang memang Diharap-harapkan Untuk bersama Kita bisa lihat ya Alasan disini sih Dia butuh Orang yang Benar-benar bisa Mengerti dan paham Untuk menemukan Seseorang kamu Itu bagaikan Mencari jarum Di tumbukan jerami Kamu tuh sangat sulit Untuk didapatkan Dan kita akan buka Kondisi-kondisi Keadaannya Ini kan pikirannya dia ya Sekarang kita masuk Ke keadaannya Seberapa sedih Seberapa terpuruk Kita lihat disini Tuh Ada rasa kecewa Yang besar Ketika kamu pergi Dari dia Maka ini bisa menjadi Satu traumatik Ya Yang kedua Disini ada Kartu Knight of Pentacles Susah bagi dia tuh Untuk mau berencana Karena kenapa Dia merasa Kayak harapannya Ya Itu tergantung Dari moodnya Ya Kalau misalnya Kamu disini Membuat dia Gak mood Ya otomatis Banyak hal-hal Yang di hidup dia Ini akan menjadi Sangat lambat Dalam arti Tidak ada perubahan Yang baik Dia juga mungkin Untuk grieving Atau untuk Mengenang kamu Atau untuk Melewati Proses rasa sakit Ini dengan Begitu lama Teman-teman Ya Jadi Seakan-akan Dia secara Physically Mau Move on Dari kamu Tapi nyatanya Secara pikiran Gak bisa Orang ini bisa aja Tidak mau berkenalan Dengan orang lain Ya Gak mau berkenalan Dengan orang lain Gak mau kenal Sama lawan jenis Bisa aja Seperti itu Traumatik Mendingan sendiri Tuh Ada kartu The devil Saya melihatnya Disini ya Keseniriannya itu Akan begitu lama Mungkin dia Akan menjalin Sebuah hubungan-hubungan Yang non-commitment Mungkin dia Tidak akan menjadi Orang baik Bisa aja Dia liar Disini Ya Rusak dirinya Sendiri Maaf ya Ini bisa Terjerat Sesuatu yang miras Atau Benda-benda Adiktif lainnya Bahaya Teman-teman Jadi Lari ke obat-obatan Itu bisa aja Dan menghancurkan Dirinya sendiri Bisa aja Nanti dia sakit Traumatik Terinfeksi Kita gak tau Kalau bicara Masalah kesehatan Disini Jadi Sebegitu Hancurnya dia Sampai dia Rasanya Akan Merusak dirinya Sendiri Tuh Saya lihat Dia akan Mencoba untuk Menutup diri Gak terbuka Untuk orang Ya Menjadi seseorang Yang tidak mau Berkomitmen Merusak dirinya Sendiri Dengan ya Mungkin Terlibat dengan Pergaulan Yang gak baik Lingkungan Yang gak baik Ya Jadi agak jauh Sama Tuhan Sedepresi itu Apa sih Yang hilang Apa yang hilang Disini Kita akan lihat ya Apa yang hilang Disini Kehilangan Sebuah Keinginan Untuk cinta Cintanya Cintanya hilang Kayak Gak merasakan Apa-apa Ya Kayak Pelepah Pelepah Pisang aja Udah Gak merasakan Apapun Semua Dihargai Dihargai Dengan Materi Ya Kemudian Dia cuma Mau bersenang Senang aja Terus Disini Ada kartu The Emperor Dia akan jadi Apa ya Seseorang Yang berhati Dingin Dia berubah Dari dulu Yang mungkin Kamu melihat Dia seseorang Yang hangat Dia akan jadi Orang yang dingin Disini Mungkin dia Lebih Kepada Iya Kalau misalnya Kebutuhan fisik Kebutuhan fisik aja Tapi gak pakai hati Saking depresinya Seperti itu Orang ini Kayak memutuskan Lebih baik Aku sendiri Karena kenapa Ya ada rasa sakit Atau traumatik Yang begitu dalam Merasa kalah Merasa gak berguna Berarti Efeknya kamu Di dia Itu kuat banget Teman-teman Disini ada Kartu Judgment Aku ngerasa Orang ini Kayak akan Apa ya Kayak Kayak Mendingan aku tuh Ngilang Dari kamu Aku sendiri Berasakan Kepahitan ini Ya Lebih berpasrah Mungkin Mudah-mudahan Tidak melakukan Hal-hal yang aneh Ya Karena sesakit itu Teman-teman Sesakit itu Dan Aku Lebih melihat ya Orang ini Tidak akan Benar-benar Pergi dari kamu Tapi Lebih kepada Dia Mencoba Untuk memasuki Hubungan kamu Walaupun kamu Terkoneksi Dengan orang lain Misalnya Tinggalin dia Dia akan coba Untuk datang-datang Dalam hubungan kamu Dengan siapapun Kamu berkenalan Orang ini Mungkin akan Meneror kamu Ya Kalau misalnya Terorinya fisik Gak apa-apa Kalau misalnya Dia melakukan hal-halnya Terus terorinya Jin Atau kodam Itu serem loh Teman-teman Jadi Yang aku bisa Dilihat sini Ya Kalau seandainya Kamu ingin putus Dengan seseorang Berikanlah Alasan yang logik Alasan yang logik Bukan berarti Nanti Ketika kamu putus Kamu suka Sama orang lain Ya Karena ketika kamu Memberikan harapan Kepada seseorang Itu akan sakit Banget Dan kamu Gak pernah tahu Dia ini menunggu kamu Dia berusaha Seperti apa Mungkin dia gak pernah Ngomong Mungkin dia sudah Berusaha keras Buat kamu Tapi ya memang Hasilnya gak ada Hasilnya selalu Gagal Karena mungkin ya Keadaan sekarang Kita gak pernah tahu Ya kan Sekarang kita Lihat lagi Disini Kira-kira Apa yang Ingin dia Sampaikan Apa yang Sekiranya Ingin disampaikan Disini ada kartu Percayalah pada aku Aku sangat Menginginkan Hubungan ini Bertumbuh Terus dengan kamu Teman-teman Teman-teman Moh maaf ya Kalau kalian risih Ada suara anakku Di belakang Sorry banget Aku mau marah Gak bisa Gitu Karena banyak sekali Hal-hal disini Yang kamu mungkin Gak tahu Banyak yang Membuat aku Down Banyak yang Membuat aku Gak bagus Energinya Bersedih hati Hatiku Selalu terbuka Untuk kamu Dan cinta itu Ada untuk kamu Being in your presence Is pure ecstasy Berada pada Berada di dekat kamu Itu sebagikan Candu Berarti hubungan kalian Mungkin ada yang Sudah terlalu dalam Sehingga ya Dia gak mau lepasin Kamu Ketika kamu Pergi Ya mungkin Aku tidak bisa Langsung memberikan Jawaban Tetapi disini Aku ingin Mencerna Dan aku ingin Apa ya Aku butuh Waktu untuk Menyatukan Kembali pikiranku Mencari yang logis Apa Tuhan Sekarang Aku Sedang kacau Sedang berkonflik Bagaimana Aku Bisa Maju Dengan kondisi Yang sekarang Kemudian Dia sangat Kagum Sama kamu Intinya Gak mau lepas Dari Kamu Terus Dia memimpikan Kamu Dan Aku tidak Siap Untuk move on Dari kamu Bersabar Untukku ya Karena Aku Membutuhkan Sedikit Waktu Dia sangat Penasaran Pengen tahu Kamu lebih dalam Kamu adalah Cahaya Di Kegelapan Dan Yang terakhir Aku Ingin Ada Komitmen Selanjutnya Dengan Kamu Jadi Orang yang Memang Tidak Ingin Kau Putuskan Dia Dengan Kondisi Sangat Tergila Gila Sama Kamu Intinya Kamu Tuh Adalah Orang Yang Perhatian Kamu Adalah Orang Yang Baik Kamu Adalah Orang Yang Bisa Memberikan Sebuah Semangat Kamu Adalah Cahaya Di Kegelapannya Bayangin Seseorang Ini Mencintai Kamu Dengan Tulus Walaupun Keadaan Dia Tidak Bagus Ya Coba Review Kembali Ya Make Sure Percayalah Orang Ini Yang Kubacakan Adalah Energi Orang Yang Benar Mencintainya Dan Sekarang Ini Aku Bukakan Ya Teman Teman Oke Ini Ya Teman Teman Silahkan Dibaca Nama Namanya Mungkin Ada Nama Dia Dan Memang Kalau Misalnya Memang Gak Ada Namanya Gak Masalah Ketika Kamu Menonton Video Ini Maka Ini Berlaku Untuk Kamu Terima Kasih Yang Sudah Kutredinganku Untuk Malam Ini Aku Harap Kalian Suka Dengan Pembacaanku Ingat Jangan Gegabah Untuk Memutuskan Sesuatu Kalau Misalnya Hati Kamu Disini Hanya Kesel Gak Usah Ngomong Gata Putus Hargai Pasangan Kamu Hargai Waktu Yang Ada Karena Kalau Seseorang Sudah Pergi Meninggalkan Dunia Ini Kalian Pasti Akan Kehilangan Pasti Kalian Akan Sedih Ya Terima kasih Yang Sudah Ketredinganku Untuk Hari Ini See you I love You Bye Bye